bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar pengumuman hasil seleksi P3K dan juga pengolahan nilainya dan kita sampaikan informasi langsung dari BKN dan mendikbud teman-teman ya nah disini kita juga sudah mendapatkan hasil sementara perenkingan dalam seleksi P3K untuk jabatan tertentu dalam P3K guru intinya teman-teman silahkan menyimak saja dengan baik jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini jika ada serasa berisik abaikan saja rekan-rekan ya oke kita lanjut saja ke info intinya oke yang pertama kita menyampaikan dulu dari pihak kemendikbud teman-teman ya disini ini adalah apa namanya media ya layanan halfdisk yang telah digunakan apakah kompetensi teknis tambahan tidak akan menimbulkan kecurangan disini ini pertanyaan pertama teman-teman ya sebelum ke pengumuman nah disini disampaikan bahwa selamat datang di layanan kemendikbud dengan yuji dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh panitia penyelenggara seleksi dan PPK instansi daerah tetapi kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri dan atau tidak memenuhi persyaratan lainnya maka instansi daerah harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan nah kenapa admin sampaikan ini ini juga buat teman-teman yang benar-benar sudah sesuai kualifikasi harus tahu supaya apa namanya jika ada memang yang terbukti seperti ini teman-teman ya yang mana dia lulus namun kualifikasi pendidikannya tidak sesuai nah ini sebenarnya bisa dilaporkan juga teman-teman ya bisa dilaporkan juga terkait hal tersebut selanjutnya pengumuman pasti tanggal berapa nah ini dipertanyakan kapan sebenarnya betul-betul diumumkan karena kita tahu bahwa ada rapat koordinasi dengan beberapa kanrek teman-teman ya dan selesainya di tanggal 9 nah disini disampaikan lagi selamat sore dan selamat beraktifitas kembali selamat sore selamat datang di layanan kemendikbud dengan Yuji pengumuman kelulusan sesuai jadwal di tanggal 6 sampai 15 Desember nah disini disini banyak teman-teman yang masih salah paham yang mengatakan bahwa ditunda ingat teman-teman ya rentang waktunya itu tanggal 6 sampai 15 Desember jika pengumumannya sudah melewati tanggal 15 ini itu baru dikatakan mundur teman-teman ya baru dikatakan mundur tapi selagi rentang waktu pengumumannya ada di tanggal 6 sampai 15 itu bukan mundur namanya itu bukan mundur karena itu memang estimasi untuk pengumumannya jadi nanti kita katakan mundur jika lewat dari tanggal 15 teman-teman ya itu yang perlu dipahami jadi terkait tanggalnya kapan kita tetap menunggu rentang waktunya dari tanggal 6 sampai 15 semoga tidak keluar atau lewat dari tanggal tersebut selanjutnya yang mengolah nilai pihak dari mana nah ini perlu teman-teman juga ketahui nah disini disampaikan lagi ini disampaikan atau dijawab oleh ibu ayu dari kemendikbud untuk penilaian merupakan kewenangan panselnas karena kenapa teman-teman ya kita kan sudah tahu berapa passing rate-nya terus bagaimana sistem perankingannya kita sudah tahu berapa nilai kita nah nilai-nilai tersebut itu diserahkan kepada panitia seleksi nasional atau kepada BKN nah ini juga pernah disampaikan di video sebelumnya itu diolah oleh BKN kami sarankan agar peserta dapat menunggu pengumuman kelulusan yang dilaksanakan pada tanggal 6-15 Desember nah ini teman-teman ya nah selanjutnya kita ke perankingan nah ini ada file Excel yang beredar lagi teman-teman ya disini diinformasikan bahwa perankingan sementara hasil P3K 2023 untuk MAPL PAI di tahun 2023 ini MAPL PAI dan disini tidak disebutkan instansinya nah disini sangat lengkap sekali mulai dari nilai manajerial sosokultural SJT nya dan juga wawancaranya bahkan total lengkap dengan sesi-sesinya dan perankingannya lengkap sekali teman-teman ya nah yang pertama untuk PAI di tahun 2023 ada Askiya Rahman Kavi manajerialnya 90 sosokultural 77 SJT 405 wawancaranya 34 total nilainya 606 teman-teman ya 606 total nilainya dia itu sesi 1 dia di rangking 1 dari sekian banyak peserta disini dia rangking 1 teman-teman ya oke yang kedua ada Sari Agustina manajerialnya 92 sosokulturalnya 69 SJT nya 407 wawancaranya 36 totalnya 604 dan dia sesi 2 dia perangking kedua nah ini teman-teman ya dia rangking kedua oke nah mungkin teman-teman silahkan scroll lihat apakah namanya ada disini silahkan dilihat teman-teman ya admin disini pelan-pelan saja nah ini ada 40 peserta dan peringkat ke-40 ada atas nama Egi dengan rangking 94 total nilainya 574 dia di sesi 2 mungkin ada yang mengatakan kok bisa teman-teman ya ada yang beredar seperti ini ingat pihak BKN juga pernah menyampaikan kepada media gpnn.com bahwa sebenarnya sudah ada sudah ada data yang masuk terkait hasil pengumuman ini mereka sudah mengolah beberapa data dari laporan hasil seleksi dari beberapa instansi sudah ada yang masuk teman-teman ya meskipun belum 100% informasi dari kemendikbud atau surat resmi kemendikbud kita lihat dulu pengumuman hasil seleksi P3K guru yang disampaikan oleh BKN disini diberikan informasi bahwa tidak serentak jadi hasil seleksi P3K 2023 tidak serentak teman-teman ya dan ada penjelasan daripada BKN oke kita scroll pengumuman hasil seleksi seleksi P3K 2023 dilakukan tidak serentak sesuai jadwal panitia seleksi nasional durasi pengumuman kelulusannya dimulai 6 sampai dengan 15 Desember jadi teman-teman ya rentang waktunya memang cukup panjang yaitu dari tanggal 6 sampai 15 Desember pengumuman hasil seleksi tidak dilakukan serentak ya tergantung kesiapan data dari instansi termasuk data hasil SKTT nah SKTT itu adalah seleksi kompetensi teknis tambahan jadi cepat lambat cepat atau lambat pengumuman di instansi itu itu tergantung juga dari SKTT apakah dia melaksanakan SKTT atau tidak ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yaitu Pak Suharmen dia menjelaskan saat ini Badan Kepegawaian Negara atau BKN tengah nah ini data sudah ada di BKN sebagian rekan-rekan ya tengah melakukan pengolahan hasil seleksi P3K terutama bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT jadi kalimatnya disini tengah melakukan pengolahan hasil berarti sudah ada yang masuk teman-teman ya sudah ada yang melaporkan bagi instansi yang melaksanakan SKTT pengolahan hasil seleksi baru bisa dilakukan setelah hasil SKTT dari instansi diserahkan kepada BKN karena kenapa nilai dari SKTT ini ini merupakan tambahan untuk nilai seleksi teknis CAT makanya yang melaksanakan SKTT itu ditunggu dulu teman-teman ya hasilnya selamat menikmati